Jangan lupa like dan komen, subscribe channel tutorial terbuka Oke, melanjutkan pembahasan soal UTS Smart Dash 2A tahun 2019 Kita saat ini masuk nomor 5 Jadi disini diberikan sistem persamaan linear sebagai berikut Tentukan nilai dengan menggunakan aturan kramer Nah sebelum kita menjawab soal ini Untuk mengerjakan dalam bentuk aturan kramer Itu saya punya beberapa langkah ya Yang harus teman-teman ikuti gitu Gak harus sih, ini langkah yang akan saya buat Jadi langkah yang pertama itu adalah Kita cari dulu matrix A nya Jadi kita cari dulu matrix A Nah abis itu kita cari determinan dari matrix A ini Kita cari determinan dari matrix A Nah setelah itu kita cari matrix A1 Matrix, ini matrix ya Matrix, ini matrix juga Matrix A1, terus A2, A3, dan seterusnya gitu Dan seterusnya, kalau misalkan ada banyak Ada banyak ininya matrixnya Nah abis itu kita cari juga Kita cari determinan dari masing-masing matrix yang ini Jadi kita cari masing-masing determinan dari matrix A1 Terus determinan dari matrix A2 Dan seterusnya Setelah itu, untuk mendapatkan x Mendapatkan nilai dari variable x Itu kita bisa pakai determinan matrix A1 Dibagi dengan determinan matrix A Kayak gitu Jadi kita cari determinan matrix A1 Dibagi dengan determinan matrix A Nah karena disini itu adalah yang kita cari Y nya aja Nah kalau untuk mencari Y itu sama dengan determinan dari matrix A2 Dibagi dengan determinan A Nah jadi kita akan mencari si Y nya ini aja Untuk soal ini Terus kalau untuk mencari Z gimana? Nah Z itu sama dengan determinan dari matrix A3 Dibagi dengan determinan matrix A Nah jadi kita akan fokus untuk mencari nilai Y nya aja Cuman kayaknya supaya mendapatkan pemahaman yang lebih banyak ya Jadi disini saya tulis begini Tentukan nilai Disini nilai X Nilai Y Dan nilai Z gitu ya Jadi kita cari ketiga nilai ini Supaya teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam Jadi disini kita jawab Oke nah Si persamaan linear ini itu harus kita ubah dulu Jadi kita ubah dalam bentuk AX Itu sama dengan B Jadi persamaan linear yang di atas ini kita ubah menjadi AX sama dengan B Nah berarti caranya kayak gini aja nih Jadi kita buat kayak gini Disini itu Nah kalau X nya ini Itu sama aja X1 Disini Disini jadi Y ya Karena dia Disini meluliskannya YZ Jadi disini X Berarti dibawahnya itu adalah Y Terus dibawahnya adalah Z Kayak gitu Sama dengan B nya itu adalah 4 Terus minus 3 Terus disini 1 Kayak gitu Nah terus untuk si matrix A nya Matrix A nya itu kan disini ya Jadi tinggal kita ikutin aja nih Jadi disini X nilai koefisiennya adalah 1 ya disini Disini tuh ada 1 Jadi kita tulis 1 Terus di Y Koefisiennya adalah Minus 1 Z koefisiennya adalah 1 Kayak gitu Nah habis itu disini X koefisiennya adalah 1 Y koefisiennya adalah 1 Sedangkan di persamaan 2 Y Z nya itu gak ada Jadi Z nya disini sama dengan 0 Nah terus disini persamaan ketiga X nya gak ada Berarti disini 0 Disini Y Koefisiennya adalah 1 disini Jadi kita tulis 1 Z juga koefisiennya adalah 1 Jadi kita dapat matrix A Itu sama dengan yang ini Jadi kita punya matrix A Itu adalah 1 1 0 Minus 1 1 1 Terus disini 1 0 1 Nah jadi kita punya matrix A Yang ini Nah selanjutnya Kalau kita pengen mencari Kita kan udah dapat ini ya Jadi kita udah dapat yang ini Maksudnya Matrix A Sekarang kita cari Determinan si A nya Nah determinan A Itu gimana cara nyarinya Nah caranya adalah Sama dengan Disini Kita tulis nih matrix A nya Matrix A nya itu adalah 1 Disini 1 Disini itu 0 Habis itu disini minus 1 Disini 1 Disini 1 Habis itu kita tulis 1 0 1 Nah langkah selanjutnya Kita kalikan dengan 2 kolom pertama dari matrix A itu Jadi kita kalikan disini Kita kali dengan 2 kolom pertama dari matrix A Yaitu yang ini Kolom ini dan kolom yang ini Jadi kita tulis disini 1 1 0 Terus disini minus 1 1 1 Nah kayak gitu Kita kali kayak gini Berarti disini Itu sama dengan Saya ubah warnanya ya Biar lebih jelas Disini itu Kita kali kayak gini ya Yang mengali ke bawah Tanah Itu positif Jadi disini itu 1 dikali 1 Dikali 1 ya 1 dikali 1 Dikali 1 Ditambah dengan Yang ini Kita kali ya Minus 1 Dikali 0 Dikali 0 Hasilnya adalah 0 Ditambah Yang ini 1 Dikali 1 Dikali 1 Hasilnya adalah Langsung aja 1 ya Situ dikurang Buka kurung Nah selanjutnya Yang ini Yang ini Kita kali kayak gini Jadi disini 1 Dikali 1 Dikali 0 Hasilnya adalah 0 Ditambah dengan Yang ini 1 dikali 0 Dikali 1 Yaudah hasilnya adalah 0 ya Ditambah dengan Yang ini Minus 1 Dikali 1 Dikali 1 Jadi hasilnya adalah Minus 1 Berarti disini sama dengan Ini 1 Kali 1 Kali 1 Hasilnya adalah 1 Ditambah dengan 1 Dikurang Dengan Minus 1 Berarti disini Plus 1 Jadi sama dengan Disini 3 Jadi kita dapat Determinan dari Matrix A nya Itu adalah Sama dengan 3 Jadi langkah Yang kedua ini Kita sudah Selesaikan Nah selanjutnya Kita akan coba Mengerjakan Langkah ketiga Nah langkah ketiga Adalah Kita cari Matrix A1 Jadi matrix A1 Terus kita cari Matrix A2 Disini Saya buat langkah aja ya Disini matrix A3 Oke nah Ini simple aja ya Jadi saya harap Teman-teman perhatikan ya Cara mencari A1 dan A2 Nah jadi Untuk mencari Matrix A1 Jadi kan matrix A nya Kan yang ini Matrix A nya yang ini Untuk mencari Matrix A1 Kolom yang Pertama ini Kolom yang ini Itu kita ganti Menjadi B Untuk mencari A1 Jadi disini Kolom yang pertama Ini Itu saya ganti B B nya adalah Yang mana Yang ini Ini adalah B Yaitu 4 Minus 3 Disini 1 Kolom pertamanya Kita ganti yang ini Nah untuk kolom Kedua dan ketiga Sama aja Kita ikutin aja Jadi disini Minus 1 Disini 1 1 Disini 1 Disini 0 Disini 1 Nah ini adalah Matrix A1 Nah terus Untuk matrix A2 Itu konsepnya Sama dengan Matrix konsep Dengan A1 Cuman disini Yang kita ubah Adalah Kolomnya Jadi Untuk mencari A2 Kolom 2 nya itu Di kolom 2 yang ini Itu kita ganti Menjadi B Oke Jadi disini Jadi disini itu adalah 1 1 0 Kolom yang keduanya Itu kita ganti dengan B B nya itu yang ini 4 Minus 3 Habis itu 1 Untuk kolom 3 nya sama ya 1 0 1 2 0 1 Selanjutnya disini Untuk matrix A3 Untuk matrix A3 Kolom ketiganya Itu yang menjadi B Kolom ketiganya yang menjadi B Ini saya hapus ya Jadi kolom ketiganya menjadi B Yaudah Berarti disini 1 1 0 Terus disini Minus 1 1 1 Kolom ketiganya menjadi B 4 Minus 3 1 4 Minus 3 Terus 1 Kayak gitu Nah Sehabis ini Kita pengen cari determinannya Jadi langkah yang ini Sudah terpenuhi nih Langkah ketiga Sekarang kita coba Langkah keempat Nah sama Seperti Mencari determinan A Kita kali dengan 2 kolom matrix A1 Jadi kita kali dengan 2 kolom matrix A1 Yaitu ini ya Kolomnya itu yang ini Terus yang ini Jadi kita kali dengan 4 Minus 3 Disini 1 Disini minus 1 1 1 Nah untuk mencari Determinan A2 Juga sama ya Jadi disini kita Masukkan 2 kolom pertama Dari matrix A2 Yaitu 1 1 0 Disini 4 Minus 3 Disini 1 Untuk A3 Juga sama ya Disini Yaitu 1 1 0 Minus 1 1 1 Kayak gitu Oke Determinan A1 Ini saya ubah dulu ya Warnanya Menjadi warna Hijau Jadi disini Determinan A1 Itu sama Kayak mencari Determinan A Yaitu ini ya Ini yang berarah Ke kanan bawah Itu ditandakan Dengan plus 4 Dikali 1 Dikali 1 Itu hasilnya Adalah 4 Ditambah dengan Ini Minus 1 Dikali 0 Dikali 1 Itu udah jelas Hasilnya 0 Ditambah dengan Yang ini 1 Dikali minus 3 Dikali 1 Hasilnya adalah Minus 3 Habis itu Dikurang Buka kurung Disini Yang berarah ke kiri bawah Yaitu 1 Dikali 1 Dikali 1 Yaitu 1 hasilnya Ditambah dengan 4 Dikali 0 Dikali 1 Hasilnya adalah 0 Ditambah dengan Minus 1 Dikali minus 3 Dikali 1 Hasilnya adalah Plus 3 Jadi sama dengan Disini 4 Dikurang Dengan 3 Minusnya Kali masuk Kedalam kurung Jadi minus 1 Disini kali masuk Juga Hasilnya adalah Minus 3 Jadi kita dapat Determinan A1 Itu adalah 4 Dikurang 3 Dikurang 1 Dikurang 3 Hasilnya adalah Minus 3 Kayak gitu Jadi kita tahu bahwa Determinan A1 Hasilnya adalah Sama dengan Minus 3 Oke Untuk determinan A2 Ini sudah saya hitung ya Dengan Menggunakan cara Mencari determinan A1 Dan determinan A Determinan A2 Itu saya dapat Hasilnya itu adalah Sama dengan Minus 6 Kemudian untuk Determinan A3 Dengan cara yang sama Saya mendapatkan Hasilnya adalah Selanjutkan 9 Jadi disini Coba teman-teman Cari perhitungan Mengapa hasilnya Minus 6 Dan mengapa Hasilnya adalah 9 Supaya teman-teman Punya pengalaman Dalam Mencari determinan A2 Dan determinan A3 Nah jadi disini X1 Itu sama dengan Determinan A1 Dibagi dengan Determinan A Oke Nah disini bukan X1 ya Jadi disini X aja Ini gara-gara Kebiasaan di Modul matdasnya itu X1 X2 X3 Jadi kayak gitu Jadi disini sama dengan Determinan A1 nya itu adalah Minus 3 Determinan A nya itu adalah Sama dengan Ini ya 3 Berarti kita dapat X nya adalah Sama dengan Minus 1 Nah untuk yang Y Itu sama dengan Determinan Disini A2 Dibagi dengan Determinan A Determinan A Nah A2 nya disini Itu adalah Minus 6 Dibagi dengan Determinan A nya itu adalah 3 Jadi saya mendapatkan Y Kita ya Jadi kita mendapatkan Minus 6 Dibagi 3 Hasilnya minus 2 Untuk Z nya Itu sama ya Jadi kita bisa langsung aja Z nya itu adalah 9 Dibagi dengan 3 Hasilnya adalah 3 Nah jadi nilai X nya adalah Sama dengan Minus 1 Nilai Y nya adalah Sama dengan minus 2 Dan nilai Z nya itu adalah Sama dengan 3 Kayak gitu Kalau misalkan Teman-teman Mendapatkan soal yang sama Tapi disini Gak diberitahu Menggunakan aturan Kramer Silahkan teman-teman Bisa menggunakan Metode eliminasi Substitusi Atau menggunakan Metode Invertibilitas Matrix Atau mungkin juga Teman-teman Gunakan Cara Kramer Nah untuk Ketiga cara tersebut Itu sudah ada Video mengenai Cara pengerjaannya Nanti linknya Akan saya coba Taruh di kolom komentar Supaya teman-teman Dapat pemahaman lebih Oke saya tutup Untuk video Pembahasan soal nomor 5 Sampai jumpa Di pembahasan soal nomor 6 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya